Intro Masih bersama saya Ibno Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pimpinan bidang perkreditan BNK Kaltim Cabang Balikpapan ditetapkan menjadi tersangka. Intro Pengadilan Negeri Kutai Timur di Sangata di Geruduk, Petani Sawit. Intro Polisi gendut di lingkungan Polresta Balikpapan dikempiskan. Intro Puluhan polisi dan poluan berbadan gemoy alias kelebihan berat badan di lingkungan Polresta ini mendapatkan pelatihan kebugaran. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman mako Polresta Balikpapan. Panjar, dua panjar. Kepala bagian sumber daya manusia Polresta Balikpapan menyatakan, Sebanyak 115 polisi yang mengikuti kegiatan untuk mengempiskan berat badan. Sesuai jadwal yang telah disusun, pelatihan ini digelar dua kali dalam sepekan. Kepala bagian sumber daya manusia Polresta Balikpapan yang berat badannya berlebih dilakukan program penurunan berat badan. Jadi dari 800-an personil itu yang berat badannya berlebih ada 115 personil. Namun karena juga hari ini kegiatan juga cukup padat yang hadir hari ini sekitar 68 personil. Nah ini program ini adalah program Bapak Kepala Polresta Balikpapan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan personilnya. Setelah personilnya sehat tentunya nanti bisa melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam memberikan pelindungan pengolahan keberan masyarakat serta memelihara kampimas. Jadi program ini rencana dilaksanakan dua kali seminggu tapi juga menyesuaikan dengan kegiatan yang cukup padat di Polresta Balikpapan. Selain membentuk polisi bugar, program pengurangan berat badan ini pun dimaksudkan agar personil Polresta Balikpapan bisa lebih gesit saat bertugas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kesibukan memproduksi pakan ternak dan ikan ini dikerjakan oleh anggota gabungan Kelompok Tani Kehutanan atau Gapok Tanggut Lestari Gunung Selatan Tarakan. Bahan dasar yang diolah adalah limbah ikan berupa kulit dan kepala udang. Produksi ini dilakukan menyusul harga pakan ikan yang semakin mahal. Dari upaya ini, mereka tidak hanya mampu mengurangi limbah dari kepala ikan, namun juga mengurangi beban biaya untuk pembelian pakan ikan. Bahkan sebagian dari produksi tersebut sudah dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah. Kalau dulu itu kita beli itu kadang-kadang yang murah itu saja yang sambil, sambil yang terlalu mahal sebabnya kita tidak mampu. Yang murah berapaan Pak? Itu 290, kadang-kadang 300. Berapa kilo itu kok? Itu 30 kilo, ada di Kampung Bugis itu. Kita ambil di Kampung Bugis itu. Terus sekarang sudah gratis Pak ya? Ya kalau sekarang ada bantuan dari perikanan, ya kita bersyukur lah. Tapi harus kelompok Pak Pak? Pertamina ini juga punya rentana juga kemarin, ya kelompok. Penyuluh lapangan Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan menyatakan, ide produksi pakan ternak dan ikan ini muncul setelah melihat bahan bakunya melimpah. Jumlahnya akan semakin melimpah saat musim panen udang tambak. Kalau di kota Tarakan itu untuk limbah-limbah perikanan kita sangat luar biasa. Itu ada kepala udang, ikan-ikan recah yang ada di nelayan-nelayan itu kan sebenarnya itu bisa dikatakan limbah bagi mereka. Tapi bagi kita itu sebenarnya hal-hal yang sangat potensial untuk kita jadikan sebuah produk turunan dari kegiatan kelompok. Nah kebetulan berkaitan dengan hal itu kita juga melakukan kerjasama dengan call storage. Salah satunya Surya Kalimantan Abadi PT SKA yang ada di ngomongan. Mereka salah satu suplai bahan baku terkait kegiatan masyarakat untuk pembuatan pakan ikan. Ada penyi, Pak? Petani yang kini memiliki keahlian memproduksi pakan ternak dan ikan ini diharapkan mampu mengembangkan usahanya agar kesejahteraan mereka makin meningkat. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Antisipasi terhadap potensi banjir masih terus dilakukan pemerintah kota Samarinda. Kali ini sasarannya adalah kawasan Jalan Podorukun, Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara. Agar alirannya lancar, pemerintah kota mengerahkan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD dengan menurunkan alat berat. Pelaksana harian Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyatakan normalisasi air harus secepatnya dilakukan mengingat Samarinda kini memasuki musim penghujan. Beberapa kendala terkait lahan juga sudah diselesaikan sehingga mereka tidak menemui kendala. Untuk kali ini areal yang dikeruk panjangnya 2 km dan itu akan memakan waktu satu pekan. Hari ini ada pengenyaan normalisasi drenase yang menghubungkan antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Tanah Merah, ini DRT 28. Jadi kurang lebih pengerjaan ini nanti kita kerjakan dengan kurang lebih satu minggu. Kemarin Rabu kita sudah mulai kerja dengan target itu sekitar 1 km. 1 km ya? Ada kendala di lapangan Pak berkaitan normalisasi ini? Untuk sementara sampai saat ini belum ada, jadi memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nanti tinggal Pak RT untuk menyampaikan keluarganya untuk lahan yang dilewati oleh alat kami. Sementara warga menyatakan sebelum pengerukan, kawasan tersebut kerap dilanda banjir terutama saat hujan deras. Kondisi tersebut disebabkan oleh sedimentasi dan penyempitan aliran air. Selain karena hujan, ada sebab lain sehingga daerah sini banjir Pak? Mungkin sedimen saja yang tinggi. Sedimen tinggi ya? Ini sebelumnya paretnya ukuran berapa ini? Ini lebarnya itu 2 sampai 2,5 sampai 3 meter. Kedalaman ada 1,5 sampai 2 meter. Panjang paretnya sendiri? Panjang paretnya kalau dari depan sampai ke sungai pampang 2 km. 2 kilohan ya? BPPD mengimbau warga agar bersama-sama menjaga drainase yang telah dikerjakan ini agar tidak lagi buntu. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kapal layar KRI Bimasuci 945 milik TNI Angkatan Laut ini kami sepagi berlabuh di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Kapal ini bersandar dengan membawa 82 taruna dan taruni Akademi Militer. Mulai dari Angkatan Udara, Laut, dan Akademi Kepolisian. Pelayaran kali ini dilakukan oleh para taruna dan taruni dalam latihan praktek Kartika Jalakrida 2024. Komandan KRI Bimasuci 945 menyatakan, sebelum bersandar di Balikpapan, kapal ini sudah berlayar sejak awal Agustus 2024 itu sudah singgah di delapan negara. Setelahnya nanti, kapal ini akan kembali ke pangkalan utama di Koarmada II Ujung Surabaya. Masa sebelumnya, mulai tanggal 1 Agustus, KRI Bimasuci beserta Taruna Akademi 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 Laut, Akademi 71 melaksanakan pelayaran mulibah diplomasi budabangsa, sekaligus pelatihan praktek Kartika Jalakrida tahun 2024. Selain itu juga bergabung dengan kita, Taruna dari Akademi Militer, Taruna dari Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Selama pelayaran ini, kita melaksanakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut, yaitu diplomasi dan peran universal TNI Angkatan Laut. Selama berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan, masyarakat umum yang ingin naik ke kapal untuk melihat suasananya, diberi kesempatan hingga 27 Oktober 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ebno Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!